Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menelusuri pemilik lahan yang menjadi tempat pertambangan emas tanpa izin di tiga desa Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Setelah sebelumnya, polisi menutup enam lokasi peti di kawasan tersebut. Setelah melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin di tiga desa Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun pada Jumat 8 Juli 2022 lalu, pihak Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan penelusuran terkait pemilik lahan yang melakukan aktivitas ilegal tersebut. Hal ini dikatakan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori, yang mengatakan penelusuran kepemilikan lahan saat ini sedang dilakukan dan dalam waktu dekat pasti akan diketahui. Christian menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan dalam memperantas aktivitas peti yang telah merusak ekosistem lingkungan. Sebelumnya, tim Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan penertiban pertambangan emas tanpa izin yang beroperasi di tiga desa di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Namun di lokasi, polisi tak menemukan aktivitas peti karena lokasi tersebut sudah ditinggalkan. Sehingga polisi menghancurkan beberapa dompeng dan alat penyaring emas dengan cara dibakar. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.